Hai semangat pagi, semangat pagi teman-teman semua, semangat pagi untuk anda yang luar biasa yang selalu menonton video-video di channel Motivation Incar dan bagi anda yang baru pertama kali memperken channel ini, anda boleh klik tombol subscribe terlebih dahulu beserta tombol loncengnya supaya kita bisa continue membahas hal yang bermanfaat bagi kita dan masa depan kita dan hari ini yuk kita ngomongin tentang robot forex, EA, Autopilot, Expert Advisor, dan semacamnya video kali ini saya hanya ingin sharing-sharing pengalaman saya menggunakan beberapa EA atau robot trading forex atau Autopilot yang sudah bisa dibilang saya sudah cukup banyak mencoba robot trading forex so far sih seperti ini sih, sebenarnya yang membuat robot forex ini atau EA adalah juga trader si trader mengotomatisasi cara tradingnya, cara dia mengambil keputusan, cara dia melihat trend, cara dia berspekulasi, cara dia mendapatkan profit cara dia mengambil profit, cara dia open position dan indikator-indikator lainnya yang dia percayai jadi pada saat itu dia otomatisasikan, dia robotkan, dia membuat menjadi signal kemudian dibuat menjadi EA EA adalah Expert Advisor nah beberapa mengenai EA yang perlu kita ketahui pertama, dia dibuat berdasarkan masa lalu dia dibuat berdasarkan pattern yang sudah terjadi di masa lalu sementara yang kita ketahui yang namanya market apalagi market forex di saat ini ataupun di masa depan itu tidak pernah sama tidak pernah berulang saya tidak pernah percaya bahwa ada siklus tiga tahunan, siklus satu tahunan, whatever is it itu adalah spekulasi-spekulasi yang dilakukan oleh teman-teman trader yang pernah kejadian seperti itu apakah itu akan terus berulang selamanya? kan belum tentu karena kita berbicara tentang future, tentang masa depan tidak ada sama sekali yang bisa memprediksi masa depan tidak ada yang bisa memprediksi bahwa angka ini akan kesini, angka ini akan kesana kemudian mengenai trading autopilot ini salah satu kelebihannya memang dia open position sendiri dia close position sendiri dia tidak berdasarkan emosi itu memang benar menjadi kelebihan sebuah EA atau robot forex tentunya ketika kita trading manual kita sangat erat dengan yang namanya emosi kadang kalau kita kalah-kalah terus kita memasakkan open position kecenderungannya akan kalah kalau kita menang-menang terus jadi greedy kita open position terus ujung-ujungnya kita juga kalah nah, apakah dengan EA ini bisa memecahkan masalah tersebut? tentunya tidak karena EA ini akan open position dengan indikator yang ia percayai yang ia yakini ini benar maka dia open position dan mengenai masa depan itu tidak ada yang tahu bagaimana yang akan terjadi kebanyakan EA yang terjadi saat ini adalah rata-rata adalah averaging, scalping dan itu akan sangat menguras berapapun equity kita misalkan buy di titik ini kemudian turun nih 30 point maka EA akan buy lagi dengan lot yang sama atau lot yang lebih besar kemudian turun lagi akan buy lagi apapun tipe robot anda maka akan buy lagi turun lagi akan buy lagi sampai apa? sampai buy-buy sampai uang anda habis karena si EA ini akan beranggapan bahwa wave akan kembali wave akan kembali tetapi kan tidak tahu nariknya mau sampai seberapa berapapun equity yang anda hitung coba anda ukur dengan profil resiko yang anda punya biasanya tidak pernah tepat yang sering terjadi adalah setelah MC setelah margin call setelah dua kita habis baru wave nya kembali itu sangat sering terjadi anda boleh sangat setuju dengan saya ketika kita sudah entah itu kena cut loss atau MC maka dia akan punya grafik kembali demikian juga ketika kita sell di satu titik ini kemudian kan baratnya turun tuh tapi marketnya dinaik sell sell lagi sell lagi sampai kapan? sampai selesai uang kita di akun itu nah setelah selesai baru grafiknya turun deh gitu kan nah ini sangat sering terjadi bahkan teman-teman trader yang tidak punya cukup mental biasanya akan menyalahkan trader lah whatever whatever selain diri sendiri padahal yang harus kita koreksi yang harus kita evaluasi adalah diri kita sendiri karena trading forex ini adalah sebenarnya adalah perjuangan perlawanan melawan diri sendiri yang kita tidak pernah sadar bahwa musuh kita adalah diri kita sendiri seperti apa ya? sama seperti dengan emosi tadi sama seperti dengan ekspektasi tadi ketika kita sudah sangat yakin tetapi kita tidak memanajemen resiko kita tidak memitigasi resiko berapa pun untung yang sudah anda kumpulkan biasanya akan habis seketika kapan entah satu minggu entah satu bulan entah tiga bulan entah enam bulan yang pasti ditandakan habis ketika anda tidak bisa mengalahkan diri anda sendiri kemudian berkaitan dengan EA atau autopilot ini ada yang mengatakan bahwa dengan menggunakan EA ini meminimalisir resiko atau menghilangkan resiko bahkan mereka bilang ini sama sekali tidak benar menurut saya karena sekian kali mungkin sudah puluhan kali saya mencoba EA autopilot selalu berakhir dengan MC selalu berakhir dengan duit saya habis tapi ya karena saya tahu resiko definisi ini saya tidak bisa marah nangis juga ngapain yaudah si yang punya robot juga pasti cuma bilang maaf gitu doang dan kenapa sih robot robot ini tidak pernah berhasil untuk mencetak uang secara konsiesan ke dalam gantung kita karena mereka menggunakan logik yang terbatas sementara market yang kita hadapi setiap hari ini adalah punya potensi yang tidak terbatas itu yang membuat gap ini tidak akan pernah bisa ketemu tidak akan pernah karena sebuah robot trading autopilot EA itu memperoleh profit dengan konsisten karena market sendiri itu tidak konsisten market sendiri itu tidak bisa ditebak bagaimana bisa Anda yang punya profit konsisten misalkan 20-30 per bulan selama 5 tahun i think it's bullshit kalau ada yang bilang seperti itu kalau dalam 1 bulan Anda profit 100% saya adalah orang yang percaya bahwa di trading forex untuk 1 bulan bisa mengingat 100% sangat bisa 1 hari pun 100% sangat bisa dengan modal berapa pastinya dengan modal yang kecil karena penanganan Anda terhadap uang 100 dolar dan 100 ribu dolar pasti sangat berbeda saya sudah menguji beberapa trader yang biasa di angka 1000-2000 dolar ternyata dia tidak cukup tangguh di equity 10 ribu 100 ribu dolar ya itu penuh dengan pembelajaran penudahan evaluasi yang harus kita terus lakukan dan kalau saya sendiri sampai hari ini saya bukan antipati terhadap EA atau pilot tetapi saya sangat setuju ketika EA bisa menghasilkan profit profitnya besar atau kecil tergantung yang dibuka tidak tergantung tipe permainan dan tergantung wave pada saat itu ketika wave-nya tepat sesuai prediksi CEA maka Anda bisa profit tapi ketika logic itu tidak terjadi di market pada saat itulah equity Anda akan tergerus bisa habis sehingga saya sampai pada satu kesimpulan untuk cari duit sosok spekulasi boleh-boleh saja main autopilot trading apalagi bagi kita yang malas belajar pun belajar juga tidak akan bisa cepat pun lama pun juga belum tentu bisa nanti trading forex ini sangat unik tapi kalau untuk menjadikan penghasilan konsisten saya akan menyarankan tidak untuk trading EA atau autopilot karena itu semua akan ada umurnya entah 3 bulan 6 bulan entah 1 tahun entah 2 tahun itu pasti ada umurnya karena wave yang terjadi di trading forex ini di mata uang di emas ini benar-benar tidak sesuai logik kita tidak sesuai dengan pemikiran kita mungkin itu sekilas mengenai EA trading autopilot robot forex bagi Anda yang punya masukan bisa berdiskusi di bawah atau mungkin punya pendapat-pendapat lain sok atau silahkan thank you untuk nonton video ini sampai akhir terima kasih Anda boleh kasih like untuk video ini Anda boleh kasih dislike kalau tidak setuju Anda boleh share ke teman-teman Anda yang butuh informasi ini Anda boleh subscribe channel Motivation Incar karena ini adalah investasi yang gratis dan yang pastinya bermanfaat untuk kita dan masa depan kita thank you for watching guys bye-bye thank you terima kasih terima kasih